Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Perjalanan panjang pasangan Allah Haris dan Abdullah Sani Untuk menduduki koarsi nomor 1 di Provinsi Jambini Akhirnya tercapai sudah Karena Komisi Pemilihan Umum hari ini menetapkan pasangan calon urut nomor 3 ini menjadi pemenang Atau menetapkan pasangan nomor 3 ini menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Jambi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi akhirnya menetapkan pasangan nomor 3 Yaitu ala Haris Abdullah Sani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih Dengan perolehan suara terbanyak Gabungan Pilkada 9 Desember dan hasil pemungutan suara ulang PSU Pilgub Jambi 27 Mei yang lalu Melalui rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan mengatakan surat keputusan SK mengenai penetapan itu segera diantar ke DPRD Provinsi Jambi Dengan penyerahan SK ke DPRD Jambi tersebut kata Subhan Maka tahapan pelaksanaan Pilgub Jambi sudah selesai Tinggal penyelesaian tugas administrasi mengenai tanggung jawab Sedangkan pelantikan gubernur itu bukan ranah kami lagi katanya Mungkin bisa ditanyakan ke anggota DPR Sebab pelantikan itu harus ada SK dari Presiden ujarnya Tetapi kami siap datang katanya Jika diundang dalam acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur nanti Tapi tidak tahu kalau kondisi pandemi COVID-19 bagaimana Ujar Subhan Ia pun berharap proses pelantikan segera dilaksanakan Karena tidak ada lagi permasalahan terkait Pilgub Jambi Seperti gugatan ke Mahkamah Konstitusi Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Chandra mengatakan Pihaknya akan melaksanakan rapat paripurna Pada tanggal 14 Juni 2021 nanti Jadwal hari Senin katanya Akan melakukan paripurna penetapan calon terpilih Ujar Rocky Menurut Rocky Pelantikan ini harus segera dilakukan Supaya proses pembangunan di Jambi bisa dilaksanakan dengan cepat Makanya pelantikan gubernur dan wakil gubernur diupayakan dalam bulan ini Pelantikan itu tergantung Presiden Namun semoga bulan ini gubernur Jambi sudah bisa dilantik Ujar Rocky Dalam penetapan itu Alharis dan Abdullah Sani yang hadir langsung di lokasi acara Serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Yang telah bersusah payah terutama KPU Sebagai panitia pemilihan gubernur Jambi Kala itu Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menciptakan Pilgub Jambi ini menjadi aman dan kontrusif Ujar Alharis Ia pun mengatakan Pelaksanaan pemungkutan suara ulang atau PSU di Jambi Menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat Jambi Ada nilai penitikan di dalamnya Ujarnya Untuk saat ini Kata Alharis Provinsi Jambi masih perlu ditangani PJ Kumbunur Jambi Harinur Cahaya Murni Dalam upaya membangun Jambi lebih baik lagi Banyak hal yang telah menjadi terobosan baik yang dilakukan PJ Kumbunur Dan tentunya akan kami lanjutkan Kas Alharis Terima kasih telah menonton